Pemirsa Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki memberikan pesan dan dukungan kredit agar pesantren dijabar terus maju. Dukungan Menteri KUKM terhadap pesantren diapresiasi Gopro Jawa Barat Ridwan Kamil yang berharap UKM dijabar terus berkebang salah satunya di kalangan pesantren. Menteri KUKM Republik Indonesia Teten Mas Duki menyatakan kooperasi pangan menjadi prioritas pihaknya tahun ini untuk dibesarkan. Hal tersebut karena saat ini pandemi COVID-19 permintaan atas kebutuhan pangan masih tinggi. Karenanya pihaknya memastikan stimulus pembiayaan sebesar Rp124 triliun untuk kooperasi dan UMKM dari pemerintah pusat sudah berjalan. Salah satunya dengan memberikan pembiayaan kredit sebesar Rp7,3 miliar ke pesantren Al-Itikaf di Desa Alam Endah, Kenyapatan Rancabali ke Bupaten Bandung. Hal ini diharapkannya menjadi agregator kooperasi pangan lain. Dirinya berharap kelak petani tidak langsung berhubungan dengan pasar melainkan kooperasi. Dengan begitu petani terlindungi dari market yang sangat eksploitatif. Bersama Gubernur Jawa Barat pihaknya bersepakat untuk mengembangkan aplikasi digital yang memungkinkan petani mendapatkan infomarket sehingga bisa menanam sesuai permintaan pasar. Kami dengar tadi juga dengan Pak Gubernur, Pak Gubernur, Pak Gubernur, untuk mendukung sektor pangan kita harus mengembangkan aplikasi-aplikasi digital yang memungkinkan si petani itu mendapatkan infomarket sehingga mereka bisa menanam sesuai dengan permintaan pasar. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi bantuan dari Menteri KUKM. Dirinya menyatakan pihaknya sudah memberikan permodalan terhadap lebih dari seribu pesantren selama setahun terakhir, mulai dari 50 juta hingga 1 miliar rupiah, agar pesantren mempunyai dimensi ekonomi. Gubernur berharap kelak ekonomi umat tersebut menjadi konglomerasi yang dimiliki bersama. Saya sampaikan kepada Pak Menteri, salah satu yang kita butuhkan adalah daftar dan apa yang laku di pasar. Kadang-kadang petani tidak paham. Misilah saya tentang diri-kentang dirinya, padahal ternyata pas digeser ke jahe, untungnya lebih besar, tahan terhadap inflasi dan spekulasi. Nah inilah proses edukasi yang akan terus sehingga UKM ini apapun bidangnya, khusus ini adalah petani yang akan terus besar. Saat ini 70 persen ekonomi Jawa Barat sudah dibuka, yang paling sedikit terdampak yaitu pertanian agrikultur.